Krisis iklim merupakan krisis yang dipicu oleh kegiatan manusia yang telah melampaui batas daya dukung dan daya tampung. Akibatnya tidak main-main. Mulai dari gangguan sistemik, meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer, bahkan pengaruhnya sampai mengganggu rantai pasok ekonomi serta ketidakseimbangan ekologi dan sosial. Terdapat dua kajian terkemuka mengenai perubahan iklim. Pertama, Stockholm Resilience Center. Universitas Stockholm dan 28 ilmuwan lainnya pada 2010 memperkenalkan gagasan safe operating space yang diukur melalui 9 parameter. Di antaranya adalah planetary boundary, perubahan iklim, tingkat kehilangan keanekaragaman hayati, interferensi dengan siklus nitrogen dan fosfor, deplesi ozon stratosfer, pengasaman laut, penggunaan air tawar global, perubahan penggunaan lahan, polusi kimia, dan pemuatan aerosol atmosfer. Kajian kedua berasal dari studi Moral Lab Universitas Hawaii. Riset ini mengungkap apa yang disebut dengan climate departure, suatu realitas kenormalan baru akibat adanya perubahan iklim di waktu dan tempat yang paling potensial. Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang sangat serius pada pembangunan. Diperkirakan, sekurang-kurangnya sekitar 5% PDB global akan berkurang setiap tahunnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan kerugiannya bisa lebih tinggi. Biaya revitalisasi iklim mungkin bisa dikelola. Namun, kerusakan yang berlalu tarut akan membuat ongkosnya menjadi jauh lebih mahal. Indonesia berada pada peringkat 3 teratas dalam risiko iklim. Fenomena-fenomena seperti banjir dan panas yang ekstrim adalah situasi yang kerap terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Intensitas yang berbahaya ini diperkirakan bisa berkembang menjadi perubahan iklim. Apabila kemampuan negara untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim cukup rendah, maka populasi yang terdampak banjir dari sungai-sungai diperkirakan bisa mencapai 1,4 juta penduduk pada 2035 hingga 2044. Indonesia juga sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Negara kita menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan populasi penghuni zona pantai dengan elevasi yang lebih rendah. Total penduduk yang berpotensi terdampak banjir permanen pada 2070 hingga 2100 bisa mencapai lebih dari 4,2 juta orang. Ancaman perubahan iklim juga bisa merambah ke sektor pangan. Sebagai bangsa mayoritas pemakan nasi, Indonesia perlu menyiapkan sebuah strategi pangan yang sistematis. Produksi beras sangat rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim global pada fenomena El Nino berpengaruh pada curah hujan. Temperatur yang semakin tinggi juga diproyeksikan dapat mengurangi produksi padi. Menurut laporan USAID, bencana ekologis pada tahun 2050 akan menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar 132 triliun atau setara dengan 1,4 persen dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia saat ini. Persetujuan Paris pada COP21 tahun 2015 di Paris, Perancis merupakan sebuah keputusan yang menandai dimulainya suatu konsolidasi dan upaya kolektif global yang ambisius. Melalui perjanjian internasional tersebut, komitmen terhadap perubahan iklim kini memiliki ikatan hukum. Terdapat 196 negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Tujuannya adalah untuk membatasi pemanasan global dan mewujudkan bumi yang lebih baik pada 2050 nanti. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direkturat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim menjadi national focal point dalam pembahasan perubahan iklim. Peran strategisnya adalah untuk memperjuangkan berbagai kepentingan Indonesia di Forum United Nations Climate Change Conference atau UNFCCC. Tugas lainnya juga untuk berkoordinasi dengan Bapenas maupun Kementerian Keuangan mengenai berbagai kesepakatan yang dicapai. Semangatnya jelas, isu perubahan iklim haruslah dilihat sebagai penggerak dari praktek pembangunan. Komitmen selanjutnya adalah pembangunan rendah emisi karbon. Pembangunan rendah emisi karbon diarahkan pada kegiatan produksi dan konsumsi yang emisinya dapat dikelola. Pengenalan pendekatan ini sudah dilakukan di banyak negara, termasuk Indonesia dengan berbagai label. Di antaranya adalah LED atau Low Emission Development dan Green Growth. Di Indonesia, instrumen tersebut diperkenalkan sejak tahun 2010 dengan berbagai pendekatan dan analisis seperti penyusunan peringkat aksi berdasarkan emisi dan biaya sosial per ton karbon yang dikeluarkan sampai dengan penyusunan skenario kerangka makro menggunakan pendekatan sistem. Setidaknya ada tiga kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan iklim. Pertama, koherensi kebijakan Kementerian PPN Bapenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Keuangan. Kedua, mengalokasikan pendanaan dengan berbagai skenario pembangunan rendah emisi karbon untuk jangka panjang. Ketiga, partisipasi pemangku kepentingan non-partis dan aktor non-negara harus dioptimalkan di berbagai daerah. Yang tidak kalah penting adalah kebijakan stimulus hijau. Kebijakan ini merupakan realokasi kebijakan fiskal yang diarahkan untuk berbagai investasi hijau atau seringkali disebut sebagai environmental fiscal atau taxation reform. Harapannya tentu bisa memberikan dampak pada ekonomi dan lingkungan melalui inovasi dan pengembangan teknologi hijau. Kebijakan fiskal ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga instrumen. Pertama, revenue collection, seperti pajak, pungutan, tax credits, serta pajak lingkungan. Kedua, revenue expenditure, contohnya adalah subsidi, fit in tariffs, payment for ecosystem services. Yang ketiga adalah produksi dan konsumsi berkelanjutan atau sustainable procurement. Sayangnya, belum semua instrumen ini dikembangkan dan terumuskan dalam Peraturan Perundangan Pemerintah Indonesia saat ini. Meski demikian, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang instrumen ekonomi untuk pengelolaan lingkungan, memberikan suatu fondasi yang kuat untuk mengembangkan ketiga instrumen ini. Berbagai laporan yang kredibel, baik internasional maupun nasional, telah mengkonfirmasi bahwa waktu dalam pengambilan keputusan sangatlah terbatas, sementara krisis iklim tidak akan menunggu. Pengambilan keputusan yang lambat dan tidak didasarkan pada sains akan menambah buruk kondisi ekonomi dan lingkungan saat ini dan masa depan. Terima kasih telah menonton!